Intro Katanya Bollywood sedang melemah karena boomingnya film selatan Bukannya melemah ya guys, memang Bollywood sepertinya cukup lemah dalam bercerita akhir-akhir ini Hanya 2-3 yang bisa ditonton dengan layak dari belasan yang rilis pasca pandemi Mungkin sutradaranya mulai malas karena pandemi atau mereka kehabisan ide yang bagus untuk dibuat Tahun 2023 ke depan kita akan melihat apakah fenomena selatan memang begitu dicintai Ataukah ada unsur tertentu yang membuat penonton menjauhi Bollywood Beberapa waktu ke depan akan hadir beberapa film terbaik yang sudah lama dibicarakan Beberapa film ini dipastikan akan mengangkat kembali kejayaan Bollywood seperti semula Kita akan membahas film mendatang mana yang akan kemungkinan berhasil Dan yang kemungkinan akan gagal lagi di bioskop Berikut informasinya Apa yang membuat Tiger 3 akan menjadi tontonan terspektakuler 2023? Pertama karena film ini adalah bagian ketiga dari dua film blockbuster pendahulunya Ekda Tiger, Tiger Sindahe, film itu memiliki jalan cerita yang memang sangat menarik Bagian ketiganya dipastikan lebih menarik lagi oleh sutradaranya Alasan kedua karena si Katrina akan lebih banyak ditampilkan dalam film ini Yang mereka mendatangkan tim khusus untuk melatih Katrina beraksi Ini pasti akan membuka jalan karir baru bagi Katrina ya Alasan ketiga karena kita punya tambahan pemain Emran Hashmi Emran adalah aktor yang cukup diminati beberapa tahun terakhir sebelum pandemi Sejak foto-fotonya beredar sedang persiapan syuting Tiger 3 Itu terus menciptakan hype di media sosial Alasan terakhirnya karena Salman Khan Ya, semua menunggu aksinya kembali yang hebat itu Film ini tayang 21 April 2023 Tahun 2023 akan menjadi tahun comeback Syarukan ke layar lebar Dengan tiga film yang akan rilis Hanya satu filmnya menunjukkan ciri-ciri akan capai kesuksesan Jawan, sebuah film yang disutradarai oleh sutradara Selatan Atli Jawan memimpin dengan teaser paling banyak ditonton di Youtube Di antara dua film Syarukan lainnya Dari musik latarnya dan danan Syarukan kemudian ketawanya yang menakutkan Jawan menciptakan rasa penasaran berat di kalangan penonton Konon dari segi konten itu akan sama hebatnya dengan film Selatan Pushpa, KGF dan RRR Dikatakan bahwa Syarukan akan berperan ganda di film ini Mengisahkan aksi balas dendam untuk menyelamatkan sekelompok wanita Salah satu dari wanita itu akan diperankan Nayantara Aktris Selatan yang akan memulai debutnya di Bollywood Juga tambahan pemeran Sanya Malhotra Artis baru dari kesuksesan film Danggal Salah satu lagunya sudah menjadi lagu terpopuler nomor satu dunia di Youtube Bukti kalau Brahmastra akan sebaik itu menciptakan kesuksesan di box office nanti Brahmastra yang menghadirkan bintang besar seperti Alia, Amitabh dan Ranbir Akan menjadi arah baru bagi perfilman India Kalau para fans dadakan film India Selatan di Bollywood tidak menyukai film ini Sudah pasti mereka sengaja ingin menjatuhkan Bollywood Pasalnya Brahmastra mewakili dan melebihi semua aspek yang dibuat oleh film tersukses Selatan baru-baru ini Apakah itu efek visualnya? Lagunya dan konten yang sangat baru di film-film India Ini baru bagian pertama dari Brahmastra yang kanta yang 9 September 2022 Bagian selanjutnya dikabarkan akan hadir Syaruk atau Depika yang masih dirahasiakan Film ini sudah pasti akan memanjakan mata penonton Dan akan lebih baik jika ditonton langsung di layar lebar Fighter menandai awal pertama kali Depika Ritik berkolaborasi untuk film Ini sudah sedikitnya menciptakan rasa penasaran besar di tengah penonton Film aksi ini disutradarai oleh orang sama yang membuat war menjadi blockbuster di tahun 2019 Dikabarkan kalau sutradaranya akan membuat fighter menjadi film aksi udara pertama di India Nah tujuan dari itu semua adalah untuk memasarkan film fighter ke pasar global Film ini diharapkan akan membantu membawa India ke serata film dunia Ini pasti akan lebih menarik Pasalnya fighter dibuat lebih mahal dan lebih baik lagi dari film war Walau kita belum tahu apa konsep alur ceritanya Semoga itu dibuat lebih jauh dari aksi India kebanyakan Kesuksesan film seperti ini akan bertumpu pada kontennya Biasanya salah sedikit itu akan jatuh di box office Nah selanjutnya film yang kemungkinan besar flop di box office karena reaksi penonton Pertama yang sangat mengkhawatirkan dari Syarukan, Patan yang trending Twitter untuk diboykot Warga Twitter memunculkan kembali wancara lama Syarukan yang mengkritik intoleransi di India Beredar juga video di mana Syarukan memilih pemain Pakistan untuk tim kriketnya Kalau amirkan saja bisa dijatuhkan, bagaimana dengan Syarukan? Kelebihan Patan adalah cerita asli dengan full aksi Film lainnya Syarukan yang tidak begitu mendapatkan antusias ada Danqi Orang sangat meremehkan trailer Danqi yang tayang di Youtube Danqi kemungkinan besar lebih sukses dari Patan, kemungkinan juga lebih sukses dari Jawan Kenapa? Karena film ini dibuat oleh Rajkumar Hirani Belum ada kegagalan di tangan sutradara yang hebat satu ini Yang ada hanya blockbuster Bade Mia Cotemia sudah menciptakan gebrakan besar saat diumumkan Di sana ada Tiger and Akshay Kumar yang siap memberikan double aksi di hari Natal di tahun 2023 Film ini diharapkan akan mengulang kesuksesan seperti The War yang memakai duet kombo aktor Tapi apakah ini akan berhasil kedua kalinya dengan sutradara lain dan satu aktor superstar lainnya? Judul film ini diambil dari film lawas Amitab dan Govinda Dengan sutradara yang sama, ia mengatakan ini bukan pengulangan dan tidak ada hubungannya dengan film lawas tersebut Apa yang kemungkinan besar membuat Bade Mia Cotemia gagal? Penonton sudah bisa menebak kontennya Cerita ringan dan diperkaya dengan aksi Apalagi Akshay dan Tiger baru saja gagal dengan film yang sama sebelumnya Tapi kita belum tahu ke depannya ya Dari view trailernya di Youtube, film ini mencapai 50 juta penonton Tapi sama dengan bacaan pandi Views Youtubenya banyak tapi tetap gagal di bioskop Film selanjutnya yang kemungkinan besar akan gagal ada film Rocky Orani Kiprem Kahani Apa yang membuat hype di kalangan penonton? Dikabarkan karena Alia dan Ranvir akan mengulang kesuksesan Gulliboy Yang mungkin jadi mereka akan terlihat baik Tapi kita belum dianjikan sesuatu yang spesial dari kontennya Dikabarkan bahwa cerita film ini mengisahkan seorang anak laki-laki Yang jatuh cinta kepada seorang wanita dan ingin menikah Lagi dan lagi romansa dihalangi orang tua Film ini pasti akan susah mendapatkan penonton di hari pertamanya Kecuali jika ada promosi dari mulut ke mulut yang positif Film ini akan mengundang langkah kaki ke bioskop Lagu yang baik mungkin akan memberikan film ini peluang yang baik ke depannya Terakhir kita ke film Vikram Veda Duet kombo antara Ritik dan Saif Alikan Sebuah film remake dari selatan yang sangat laris Mengapa film ini cukup mengkhawatirkan? Jawabannya karena siapa yang akan menonton film yang sama dua kali Apalagi versi selatannya baru saja dirilis guys Itu di tahun 2017 kemarin Satu kesalahan besar kalau Bollywood meremake film baru yang masih hangat Itu tidak akan berhasil dengan menggantinya dengan aktor-aktor tampan Era modern seperti ini Film aslinya sudah sangat gampang untuk diunduh di internet Kasus yang sama untuk film Akshay mendatang Surah Raipotur yang akan diremake dari selatan Nah itulah beberapa film yang kemungkinan akan membawa bangkit kembali kejayaan Bollywood Beberapa film yang kemungkinan gagal itu hanya prediksi ya Sebaliknya bisa saja terjadi Apalagi Bollywood lagi sensitif banget di India hari ini Terima kasih telah menonton!